Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih di belajar Nesia Channel sekarang kita akan membagikan sertifikat dengan tema sertifikat juara kelas tampilannya seperti ini nanti teman-teman ada beberapa dengan format yang akan kita bagikan tentu disini dilengkapi dengan beberapa nomor untuk sertifikat juara 1, 2, dan 3 juga ada ikonnya seperti ini oke kita langsung saja pada pembahasannya oke disini teman-teman kita sudah siapkan ada sebanyak 5 format sedikit saja semua format ini kita digunakan dengan 2 tipe yaitu tipe landscape dengan tipe portrait teman-teman nanti untuk link downloadnya kita akan bagikan pada video ini dan cara downloadnya juga kayak disini ada untuk juara kelas Corel Draw disini teman-teman mohon disimak karena nanti ini karena format yang akan dibagikan adalah format .ai jadi tetapi ini sudah saya tes sudah saya coba di aplikasi Corel Draw itu bisa berjalan dengan baik ya kita coba aja dibuka di Corel Draw nya setelah itu kita coba yang di format illustrator ya selanjutnya kita lanjutkan yang ada di Photoshop ya ini adalah format yang ada di Photoshop tinggal kita open saja dan nanti untuk bagian format yang lain supaya tidak terlalu lemot ya oke disini teman-teman format yang kita bagikan di dalam Adobe maksud saya di Corel Draw itu tampilannya ini adalah format yang dengan bentuk portrait dan landscape ya perlu diketahui ini adalah sebagian besar kita gunakan dalam bentuk vector ada sedikit watermark teman-teman maksudnya watermark yang kecil ya itu tadi ninggal dihapus saja ini saya tadinya tidak ada watermark sama sekali ya karena memang ada beberapa blog yang blogger mereka mengikuti untuk konten kita dan juga mungkin membagikan beberapa aset gambar juga ya jadi disini saya tidak bermaksud apapun ini hanya menandakan saja bahwa ini dibuat digunakan atau pembuatnya adalah dari hapsaaja.com ya disimpannya dan untuk pembuatnya dari belajarnesia channel seperti itu selain itu teman-teman disini ada aset yang digunakan dari format bitmap ya dari bagian bawah ini sebagai untuk menjaga aja ya barangkali ini nanti di upload oleh bagi yang mungkin kurang bertanggung jawab ya maksudnya mereka di download lalu dijual di aplikasi maksudnya di website-website saham gambar seperti shutterstock ataupun yang lain kalaupun memang ini tidak terlalu bagus untuk sertifikatnya tetapi kita menjaga aja ya karena di beberapa aplikasi atau website penjual gambar saham itu tidak diperkenalkan untuk membuat gambar bitmap jadi pada bagian sebelah kiri ini aja kita menggunakan bitmap sisanya kita menggunakan pektor ya disini juga sama seperti gradient ya gradient dari bayangan ini adalah gambar dari pektor seperti itu selanjutnya disini mengingat bahwa kita juga menyediakan untuk juara 1, 2, dan 3 atau ranking 1, 2, dan 3 itu nanti teman-teman tinggal diganti aja ya disini disimpan ini untuk ranking 1, 2, dan 3 silahkan sisanya digunakan untuk penggunaan aplikasi desain faktor seperti biasa untuk font teman-teman disini untuk fontnya yang ini saya menggunakan oswal ya dari google font kalau yang ini saya menggunakan grid pb dari google font kalau yang ini gunakan standar aja ya areal dan pada bagian tengahnya saya menggunakan miad pro ya tapi teman-teman boleh digunakan dengan font-font yang lain tentunya dengan lisensinya dibaca dulu dari setiap font ya oke itu untuk coreldraw selanjutnya untuk adobe illustrator itu sama aja tinggal dibuang aja teman-teman untuk tulisannya atau watermarknya ya disini oke seperti itu tinggal nanti bisa digantikan untuk sedikit tips teman-teman barangkali ya ini nanti teman-teman juga memasukkan untuk logo ya untuk logo dari sekolahnya mungkin tidak berwarna emas atau tidak berwarna hitam oke kita bisa merubah warnanya ya dengan cara pada bagian disini ada bagian pektor pada shadow ya kita di kunci aja dulu teman-teman ini karena nanti akan terbaca sebagai warna yang banyak jadi disini atau kita bisa hidden aja dulu untuk warnanya seperti itu ini saya coba pada bagian yang sebelah kiri aja ya nanti teman-teman bisa digunakan untuk bagian sebelah kanan kita pilih dulu keduanya seperti itu kalau sudah kita pilih swatch ya disini lalu kita pilih new color group tinggal tekan oke disini sudah ada group yang sudah dibuat setelah itu silakan edit or apply color group seperti itu ini adalah warnanya teman-teman yang kita gunakan tentu kita sterilkan dulu ya pada bagian assign disini di drag aja ke sebelah kanan ini juga sama seperti itu silakan teman-teman boleh diubah dengan perbandingannya seperti ini tinggal di drag saja barangkali ingin menggunakan warna yang lain ya seperti itu dengan catatan disini teman-teman pada bagian gradasinya itu sengaja kita tidak dibuat semuanya digunakan faktor ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dibuat semua all faktor itu dikhawatirkan nanti di upload di aplikasi saham gambar ya karena mungkin supaya memperhambat aja lah seperti itu jadi untuk mereka yang mau di repost ulang kalau teman-teman silakan nanti digunakan aja ya seperti itu barangkali ingin menggunakan warna yang lain oke jadi tinggal dipilih aja nanti misalkan kita mau fokus di warna biru terus untuk bagian yang ini kan diikat warna hijau ya jadi tinggal ditarik saja ke bagian sebelah kanan jadi seperti itu yang berubah hanya warna coklat aja hanya disini warna patternnya atau gambar abstraknya tidak berubah karena disini dibuat dalam bentuk bitmap seperti itu jadi tinggal di oke saja oke silakan lakukan dengan hal yang lain sekarang kita coba yang ada di photoshop di photoshop sedikit berbeda teman-teman ini watermarknya tinggal dibuang aja tinggal di hidden atau tinggal dibuang aja kalau di photoshop sendiri kita dibuat untuk pada bagian ini ya pada bagian mendalinya itu kita tidak dibuat dalam bentuk satu page satu page tapi kita dibuat saja dalam satu page itu seluruhnya jadi teman-teman nanti untuk memisahkannya ya kita bisa dengan cara diseleksi dulu seperti ini misalkan kita hanya membutuhkan yang angka satu saja jadi ini diseleksi aja lalu ditekan tombol ctrl shift ok dipilih dulu ya yang ini teman-teman ctrl shift ok jadi pada bagian yang ini bisa dilihat kita sudah punya jadi tinggal di drag saja ke dalam kampas atau sertifikat yang akan kita gunakan seperti itu jangan lupa dinaikkan ke paling atas dengan ctrl shift kurung-kurawal kanan ok ini tinggal digantikan saja di hidden dan ini masukkan di bagian sebelah kanan bawah untuk juara satunya ya seperti itu ok itu kurang lebih seperti itu sisanya sama saja untuk pembuatan yang lainnya seperti pembuatan text deskripsi itu tinggal menggunakan text tool saja sedikit informasi kalau untuk pembuatan yang ini ya kita bisa merubah warnanya teman-teman karena disini kita menggunakan gambar bitmap ya jadi kita bisa diganti warnanya dengan catatan kita pindahkan dulu ya ini untuk pada bagian textnya kita pindahkan dulu ke bagian paling atas ok setelah itu kita turunkan disini jadi ditekankan bahwa yang masih text ya itu disini harus dipisahkan ya jadi boleh kita group dulu seperti ini jadi disereksi dulu semuanya lalu ditekan ctrl g ya seperti itu jadi ini adalah textnya yang signatur masih ketinggalan ya kita naikkan dulu ke atas ctrl sip kurung kurawal kanan ok kita masukkan ke dalam group kita sudah punya untuk textnya tinggal kita ubah warnanya ya teman-teman kalau mau diubah warna tinggal dipilih saja untuk hue saturation seperti itu kita turunkan pada bagian bawah disini harus di bagian bawah group text yang tadi ya jadi ini bisa di hidden dulu ini tinggal diubah warnanya seperti itu ini bisa dilihat semuanya berubah kalau di adobe photoshop berbeda dengan ketika menggunakan aplikasi desain faktor seperti yang tadi kalau di abipotoshop itu ketika kita di set untuk saturasinya bisa langsung berubah warnanya secara menyeluruh seperti itu jadi nanti bisa teman-teman disesuaikan dengan warna logo atau kebutuhan warna yang lain dalam penyesuaian tema seperti itu oke itu untuk photoshop dan kita coba untuk format yang lainnya disini ada format powerpoint kita buat dua aja teman-teman kita open untuk pertama yang format portrait dan yang kedua yang maaf maksud saya format landscape ini seperti biasa watermarknya tinggal dibuang aja dan ini tinggal dimasukkan seperti itu ya untuk textboxnya saya gunakan untuk mengisi keterangan sedangkan untuk sertifikate ya ini saya menggunakan pektor ya semuanya menggunakan pektor tetapi sudah tidak dalam bentuk pon nanti teman-teman untuk menggantinya seperti biasa tinggal dimasukkan saja untuk textboxnya seperti itu jadi tinggal dimasukkan saja sertifikate ya oke atau mau menggunakan ejaan bahasa indonesia juga silahkan diganti saya menggunakan oswal ya oswal itu dari google pon kita kasih oke seperti ini oh kurang fi nya ya seperti itu kurang lebih kalau untuk menggunakan warna emas teman-teman bisa dengan cara masuk disini ada pada bagian format dulu lalu ada text fill ya pada bagian text fill teman-teman bisa pilih pada menu gradient dan pilih more gradient nah disini ada pada bagian format shape nya teman-teman disini untuk take option kita pilih gradient fill aja ya setelah itu silahkan pada bagian gradient stop itu bisa diatur kita delete dulu ya disini jadi ada tiga ini saya umpamakan contoh aja ya kita pilih pada bagian color ada eyedropper oke kita pilih disini di klik pada warna emasnya misalkan kita menginginkan warna ini satu ya pada bagian tengah kita pilih lagi disini eyedropper kita pilih bagian tengah dan satu lagi kita pilih eyedropper kembali kita pilih pada bagian bawah oke jadi seperti itu ini teman-teman karena ini dalam bentuk font ya jadi masih bisa di edit lagi jadi tinggal di edit misalkan menggunakan ejaan bahasa Indonesia ya rcrtp cut seperti itu tinggal diganti aja untuk penulisannya atau untuk variasinya bisa teman-teman silahkan disesuaikan aja ya oke itu untuk di powerpoint sepertinya lebih mudah ya untuk di powerpoint cara penggunaannya ini untuk versi portraitnya teman-teman untuk watermarknya nanti tinggal dibuang aja dan yang terakhir penggunaan dalam microsoft word ya kita open dulu tunggu beberapa saat kalau sudah muncul nanti tampilannya seperti ini ini tidak jauh berbeda dengan powerpoint hanya pada bagian mendali 123 nya disini perlu diketahui bahwa kita menggunakan dua halaman yang nanti di hapus dulu dan ini tinggal di drag aja seperti itu ya dengan catatan pengaturannya itu harus ada pada format lalu ada wap tag dan dipilih in front supaya tidak terselip di dalam backgroundnya sedikit informasi bahwa disini kita menggunakan file spg jadi all vector teman-teman tidak usah resah gambarnya akan pecah disini kecuali pada bagian bawah ini gambarnya bukan oh iya masih di export ketika dalam menggunakan vector jadi gambarnya insyaallah ini tidak akan pecah oke itu dari 5 format yang akan kita bagikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih teman-teman mohon maaf bila ada yang tidak dimengerti dan juga sedikit watermark mungkin mengganggu tapi disini admin tidak berniat apapun hanya menjaga aja bahwa ini identitasnya dari belanjaan isi channel yang disini menarik hapsaaja.com karena di beberapa kasus teman-teman kita sesama blogger banyak yang diduplikat kontennya begitu pun blog saya ada yang menduplikat juga kontennya jadi mohon izin tidak bermaksud apapun hanya mengingatkan aja terima terima kasih sudah menonton salam belajar Nesia channel terima 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 terima